Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Kegagalan rumah tangga buat kali ketiga membuatkan usahawan engku Imran, engku Zainal Abidin itu berasa sedikit tertekan apabila timbul pelbagai spikulasi daripada netizen. Mengakui hal itu benar-benar menguji kesebarannya, Imran bagaimanapun meluahkan rasa syukur apabila dihubungi salah seorang kenalan bergelar ustaz bagi berkongsi luahan hatinya itu. Fitnah-fitnah yang bertebaran tentang pencerian kali ketiga ini sungguh menguji kesabaran saya. Allah menggerakkan hati ustaz untuk menghubungi saya di saat saya memerlukan nasihat ustaz, katanya lagi. Imran berkongsi paparan screen message perbualan dengan seorang agamawan menerusi satu hantaran yang dimuat naik di Instagram story-nya. Dalam pada itu, Imran menzahirkan kerisauan terhadap bapak dan anak perempuannya yang turut terpalit dengan segala fitnah dilemparkan. Malah usahawan itu turut bimbang sekiranya, masyarakat di luar sana termakan dengan spekulasi yang dibuat oleh netizen. Saya kasihan dengan ayah dan anak saya yang terpaksa menghadap fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada saya, masyarakat yang di luar sana tidak bersalah akan sedikit sebanyak tembakan dengan cerita-cerita sampah yang diadakan oleh netizen ujarnya lagi. Sementara itu, Imran terpanggil untuk berkongsi nasihat yang diterima kepada masyarakat kerana menyifatkan setiap individu mempunyai dugaan hidup masing-masing. Tambah Imran, nasihat yang diberikan ini mungkin boleh dikongsikan buat mereka yang sedang berjuang untuk meneruskan kehidupan. Saya mencari ruang keselesaan dan kebijaksanaan daripada mereka, jadi saya rasa tidak salah sekiranya berkongsi nasihat yang diberikan kepada orang ramai. Tidak kiralah masalah pekerjaan, kewangan, keluarga atau pribadi, saya rasa semua orang boleh relate dengan nasihat yang diberikan oleh ustaz ini. Sebelum ini, Imran memohon orang ramai menghentikan spekulasi berkenaan rumah tangganya bersama bekas istri yaitu Nur Nabila Muhammad Nur yang sedang hangat diperkatakan. Kata Imran, dia pernah memberitahu Nabila bahawa ketiga-tiga perkawinan mereka sebelum ini bukanlah satu kegagalan, namun masih perlu mencari kebahagiaan masing-masing. Pada istri terlalu, Imran menafaskan talak satu terhadap Nabila di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pasangan ini akhirnya bercerai selepas Nabila mendudakkan. Mereka bakal bercerai selepas tidak lagi tinggal sebunggung sejak Januari lalu. Untuk rekon, Nabila dan Imran bernikah pada 19 Mac 2021 dan ia merupakan perkawinan kali ketiga buat Nabila selepas berpisah dengan Shanas pada 9 Julai 2020. Hasil perkawinan dengan Shanas mereka digambiakan seorang anak lelaki bernama Jebat Jedeng yang kini berusia 5 tahun. Sementara itu, Imran pula pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon dan penyengi era Fazira pada 25 Oktober 2007 namun bercerai selepas 7 tahun melayari alam rumah tangga dan mereka dikarniakan seorang anak perempuan yaitu Engku Alisha. Imran kemudiannya berkawin dengan pelakon Indonesia yaitu Laudia Sintiabela pada 8 September 2017 dan bercerai pada 2020. Itu sejenis untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.